Perayawan Lembah Wilis Jelit 37. Setelah keadaan menjadi sunyi dan merasa yakin bahwa semua penjaga telah pulas, Joko Pramono berbisik kepada Pusporini dan Setia Ningsih, Andika berdua menjaga di luar sini, biarkan saya sendiri menyelidiki ke dalam, Pusporini mengangguk, memang sebaiknya demikian. Merurut apa yang mereka dengarkan dalam percakapan antara tiga orang tokoh sakti tadi, tempat tahanan ini dipasangi alat-alat rahasia yang amat berbahaya. Jika mereka semua masuk, sekali terjebak, mereka semua akan celaka. Kalau hanya seorang, andai kata terjadi sesuatu, yang berada di luar dapat saja sewaktu-waktu menolong. Sebaliknya, jika ada bahaya yang datangnya dari luar, dia dapat menyambutnya untuk melindungi Joko Pramono yang bertugas di dalam. Akan tetapi Setia Ningsih membantah, saya akan ikut masuk mencari kakang Mas Pangeran. Harap Ayunda suka menjaga saja di luar bersama Pusporini, kata Joko Pramono. Bergerak seorang diri di dalam akan lebih leluasa, pula kita belum tahu bahaya apa yang mengancam di dalam, betul, Ayunda. Tugasnya sudah amat berat, dan dia harus dapat menemukan dan membebaskan rakanda Pangeran. Kita sudah mendengar tadi akan percakapan mereka. Di dalam banyak terdapat alat-alat rahasia yang berbahaya. Pula, keadaan di luar sini tidak kurang pantinya. Kalau ada musuh-musuh sakti menyerbu, Ayunda dapat membantuku menghadapi mereka. Setia Ningsih terdesak dan terpaksa menyerah sungguhpun hatinya sudah ingin sekali bertemu dengan suaminya yang tercinta. Setia Ningsih tidak membantah lagi, mulailah Joko Pramono memasuki bangunan besar yang dijadikan tempat tahanan itu. Dengan tenaga saktinya, mudah saja Joko Pramono mendorong pintu gerbang terbuka dan ia merasa lega ketika melihat empat orang penjaga menggeletak di balik pintu gerbang dalam keadaan pulas. Untuk mencegah kalau-kalau ada musuh datang dari luar dan melihat pintu gerbang terbuka, ia menutupkan lagi daun pintu gerbang sehingga kini Setia Ningsih dan Pusporini yang berada di luar tidak dapat melihatnya, lagi. Joko Pramono melangkah maju terus dengan hati-hati sekali, matanya memandang ke depan dan kanan-kiri. Untung baginya bahwa bangunan itu cukup terang mendapat cahaya lampu-lampu gantung yang cukup banyak di tempat itu, pintu kedua merupakan pintu dari baja, akan tetapi ketika ia mendorongnya, ternyata pintu itu tidak terpalang hanya ditutupkan saja, maka mudah terbuka. Ketika ia melihat para penjaga malang melintang tidur pulas di bawah pengaruh aji penyerepannya tadi. Banyak sekali penjaga di sebelah dalam ini, ada belasan orang. Di antara mereka terdapat seorang kakek tinggi besar yang bersandar dinding, suara dengkurnya keras seperti macan menggereng. Joko Pramono maklum bahwa penjaga yang seorang ini bukanlah sebarang penjaga, tentu setidak-tidaknya kepala penjaga. Tubuh penjaga ini kuat sekali tampaknya, bahkan menyeramkan. Akan tetapi karena penjaga ini pun pulas, lah tidak memperhatikannya lagi dan melangkah maju terus. Di depan terdapat ruangan yang luas, lantainya dari papan tebal. Ia berlaku hati-hati, tidak segera meloncat maju, melainkan mencoba lantai papan itu dengan cara menekan-nekannya dengan sebelah kakinya. Ia khawatir kalau-kalau lantai, itu dapat bergerak. Akan tetapi lantai itu kokoh kuat dan Joko Pramono melangkah terus, matanya mencari-cari bagian mana kiranya yang akan dimasukinya untuk mencari pangeran panji segitlah telah tiba di tengah-tengah ruangan itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa di sebelah belakangnya dan ketika secepat kilat ia membalikan tubuh, kiranya penjaga yang tinggi besar seperti raksasa itu telah berdiri di depannya. Kini tampak jelas betapa penjaga yang tua ini tubuhnya benar mengejutkan, seperti raksasa. Telinganya dihias anting-anting dan tangan kanannya memegang sebuah senjata nenggala, tombak kecil yang runcing kedua ujungnya, dipegang di tengah-tengah. Melihat keadaan kakek ini, terkejutlah hati Joko Pramono karena ia segera mengenalnya. Inilah Kikolo Hangkoro. Pernah ia bersama Puspor ini menghadapi kakek ini dan Nidewi Nilamanik, bahkan akhirnya dia ditawan Nidewi Nilamanik sedangkan Puspor ini ditawan kakek ini. Untung dia dan Puspor ini tertolong oleh guru mereka, Hersiah, kiranya Andika menjadi seorang di antara tikus-tikus yang menggerogoti kerajaan Jenggala. Kikolo Hangkoro Joko Pramono berkata tenang dan ia bersiap-siap dengan penuh kewaspadaan karena maklum bahwa lawan ini bukanlah seorang yang lemah. Mahesapati. Hahaha. Engkau Joko Pramono. Apakah yang engkau andalkan maka berani memasuki sarang harimau? Hendak membebaskan pangeran Panji Sigit. Hahaha. Jangan mimpi, orang muda. Lebih baik menyerah sebelum Nenggalaku yang sudah lama tidak mencium darah ini menggelogok darahmu manusia raksasa seperti engkau berhati iblis. Jangan mengira akan mudah mengalahkan Joko Pramono seperti lima tahun yang lalu. Sambutlah ini Joko Pramono cepat menerjang maju dengan pukulan kepalan kanannya. Dasyat sekali gerakannya akan tetapi sambil tertawaki kolohangkoro menggerakan nenggalanya menyambut terjangan pemuda itu dengan terjangan balasan, yaitu ia menusukan nenggalanya ke arah dada Joko Pramono. Plak dengan gerakan indah, Joko Pramono sudah membuka kepalanya tadi, merubah pukulan menjadi gerakan tangan terbuka melingkar dari kiri ke kanan, diputar sedemikian rupa sehingga ia berhasil menangkap pergelangan tangan lawan yang memegang Nenggala itu dari samping. Sedetik dua tenaga raksasa bertemu, saling betot, dan tiba-tiba Joko Pramono berseru keras dan menyendal tangan lawan itu dengan gentakan kuat sekali sehingga tanpa dapat dicegah lagi, tubuh raksasa itu kehilangan keseimbangan, kuda-kudanya tergempur dan tubuhnya terbanting ke kanan. Hal ini amat mengejutkan hati Kikolo Hangkoro. Hampir ia tidak percaya bahwa pemuda yang lima tahun lalu masih amat lemah dan hanya memiliki kepandayan yang tidak ada artinya, kini dapat memiliki tenaga sakti yang sedemikian kuatnya sehingga hampir-hampir ia tidak kuat menahan nenggalanya. Untung ia masih dapat mempertahankan senjatanya itu sehingga tidak terampas biarpun tubuhnya hampir terbanting roboh. Babo-babo, kiranya engkau telah memperoleh kemajuan yang lumayan. Makanlah senjata ku raksasa itu menerjang lagi, kini lebih hebat dengan memutar pergelangan tangannya sehingga nenggala itu berputar seperti kitiran, mendatangkan angin dan mengeluarkan suara berdesing. Hebat memang Kikolo Hangkoro yang memiliki tenaga gajah, sedangkan senjata nenggala di tangannya itu pun merupakan sebuah nenggala yang amat ampuh. Akan tetapi Joko Pramono sekarang sama sekali berbeda dengan Joko Pramono lima tahun yang lalu. Setelah mendapatkan gemblengan dari resi mahasapati yang sakti mandraguna, kedikdayaannya menjadi berlipat ganda dan kini menghadapi tendangan Kikolo Hangkoro itu, ia dapat melihat dengan jelas gerakan lawan sehingga dapat dengan mudah pula mengelak ke kiri, secepat kilat kakinya menyambar dari samping ke arah lambung lawan. Andai kata Tadiki Kolo Hangkoro belum merasakan betapa kuatnya pemuda ini tentu dengan memandang rendah ia berani menerima tendangannya itu karena ia dapat mengandalkan kekebalannya yang akan melindungi lambungnya. Akan tetapi ia tahu bahwa tendangan pemuda sekuat itu tenaga saktinya, apalagi yang ditujukan ke arah lambung, amatlah berbahaya. Maka ia lalu memutar pergelangan tangan, membuat nenggala yang luput sasaran tadi membalik ke kanan untuk memapaki kaki lawannya dengan senjatanya yang ampuh ini. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika melihat perkembangan selanjutnya. Ternyata kaki itu tidak dilanjutkan menendang lambung, melainkan meluncur ke bawah dan menendang ke arah lututnya. Kikolo Hangkoro berusaha untuk meloncat agar terhindar dari tendangan yang dapat membuat sambungan lututnya terlepas itu, akan tetapi masih kurang cepat sehingga kakinya masih tercium tendangan lawan, mengenai betisnya sehingga kuda-kudanya tergempur dan ia roboh terguling. Biarpun merasa amat kaget, namun Kikolo Hangkoro adalah seorang yang sudah banyak pengalamannya dalam pertempuran, maka ia cepat menggerakkan tubuhnya bergulingan sehingga Joko Pramono yang sudah datang menerjang dengan tendangan susulan itu tidak berhasil. Cepat sekali Kikolo Hangkoro bergulingan lalu meloncat dan menghilang melalui sebuah pintu ruangan itu. Joko Pramono yang ingin mencari di mana adanya kamar tahanan pangeran Panji Sigit, cepat meloncat pula mengejar. Dia berada di ruangan lain yang dindingnya berwarna hijau, akan tetapi tidak melihat bayangan Kikolo Hangkoro yang telah lenyap entah lari ke mana. Dengan hati-hati ia melangkahkan kakinya maju ke ruangan hijau yang kosong itu, siap menjaga kalau-kalau ada serangan lawan atau kalau-kalau ada jebakan rahasia. Ruangan itu kosong dan sunyi. Hanya terdapat sebuah pintu kecil di sebelah kanan ruangan. Karena itu, tentu dari pintu itulah larinya Kikolo Hangkoro. Joko Pramono menghampiri pintu, tidak sembrono melainkan dengan hati-hati sekali ia mendorong daun pintu sambil menyelingap untuk menjaga kalau-kalau ada senjata rahasia menyambutnya. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu dan kini daun pintu terbuka lebar, selebar mece Joko Pramono yang memandang terbelalak ke dalam ruangan ketiga ini. Ruangan di balik pintu itu berwarna merah muda dan di ujungnya terdapat sebuah pembaringan di mana tampak pangeran panji segit rebah terlentang tak bergerak, entah tidur ataukah pingsan. Dan di pinggir pembaringan, membelakanginya, duduk bersimpuh seorang wanita yang mengelus-elus rambut kepala pangeran itu dengan jari-jari tangan mesra. Dari belakang tampak bahwa wanita itu adalah suminten. Melihat ini, bangkit kemarahan Joko Pramono. Wanita iblis itulah yang menjadi biang keladi semua peristiwa yang terjadi. Wanita itulah yang mengatur siasat mengadu domba sehingga hampir saja puspor ini membunuhnya. Kebetulan sekali ia mendapatkan wanita itu di situ. Ia dapat membebaskan pangeran panji segit dan sekalian menangkap wanita itu. Ia dapat menangkap suminten. Kalau wanita ini ditangkap dan diseret ke panjalu, tentu akan hancur persekutuhan jahat yang mencengkeram jenggala. Perempuan iblis bentaknya dan tubuhnya sudah meloncat ke dalam ruangan itu, siap untuk menangkap suminten. Ia maklum bahwa yang terpenting menawan wanita ini karena hal itu akan dapat dipergunakan untuk perisai dan untuk memaksa kaki tangan suminten memberi kebebasan kepada pangeran panji segit. Wir, Tar-Tar, Hai-Hi-Hi Joko Pramono mengeluarkan suara tertahan dan cepat sekali membalikan tubuh berjungkir balik menghindar diri dari sambaran pengebut lalat berwarna merah yang digerakkan oleh wanita itu yang kini telah membalikan tubuh. Ia terluput dari serangan maut dan kini berdiri di tengah ruangan, memandang wanita yang disangkanya suminten itu, akan tetapi yang ternyata adalah Nidewi Nilamanik yang dahulu pernah menawannya. Yang disangkanya suminten adalah wanita iblis itu yang agaknya sengaja menyamar sebagai suminten dan karena wanita yang usianya sudah 40 tahun lebih ini memang masih cantik dan bertubuh ramping, maka dari belakang tidak jauh bedanya dengan suminten. Ah, kiranya Andika juga berada di sini? Kalau begitu lengkaplah sudah. Jenggala, tepat di dalam istananya, dijadikan sarang sekumpulan iblis bertubuh manusia Joko Pramono berseru marah. Hai hai hik, bocah bagus, engkau terlalu sombong hahaha, kematian sudah di depan matah, terdengar suara kikolohangkoro dari belakangnya. Joko Pramono cepat membalik dan ternyata raksasa itu kini sudah berdiri di ambang pintu, di belakangnya. Joko Pramono tidak menjadi gentar menghadapi dua orang musuh lama ini. Ia hanya cemas melihat keadaan pangeran Panji Segit yang rebah tak bergerak, agaknya pingsan karena pangeran itu sama sekali tidak terganggu oleh keributan di situ seluruh hurat syaraf di tubuhnya sudah menegang dan siap untuk mengadu kesaktian melawan dua orang manusia iblis itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara berderit keras di atas kepalanya. Karena mengira bahwa tentu ada alat rahasia yang akan menyambarnya dari atas, Joko Pramono memandang ke atas dan sebagian besar perhatiannya tertuju ke langit-langit ruangan itu. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh ahli pembuat alat rahasia di tempat tahanan istana jenggala itu. Begitu orang mengarahkan perhatiannya ke atas, tentu saja perhatiannya ke bawah berkurang dan tiba-tiba lantai yang diinjak Joko Pramono terkuat ke bawah. Pemuda itu terkejut sekali, namun terlambat. Tubuhnya sudah meluncur ke bawah dan lantai yang tadi terkuat ke bawah, itu telah menutup kembali diiringi suara tertawaki kolohangkoro dan nidewi nilamanik. Joko Pramono maklum bahwa telah terjebak. Akan tetapi sebagai seorang satria perkasa, ia pantang menyerah terhadap keadaan. Ia mengerahkan hawa saktinya sehingga biarpun tubuhnya meluncur ke bawah, namun ia masih menguasai dirinya dan tidak akan terbanting ke dasar sumur itu. Begitu kakinya menyentuh lantai, tubuhnya sudah bergerak seperti per sehingga daya luncuran tertahan dan sekali meloncat ia telah mematahkan daya luncuran tadi. Ia berdiri di tengah ruangan di bawah tanah itu dan memaksa matanya untuk menembus kegelapan di situ. Akan tetapi keadaan gelap pekat, tidak tampak sesuatu sehingga akhirnya Joko Pramono terpaksa harus menggunakan kaki tangannya untuk meraba-raba. Kiranya ia telah terkurung oleh dinding yang kuat dan yang bentuknya bundar. Tidak ada pintu maupun jendelanya, sedangkan ketika ia menengadah, lantai jebakan yang kini menjadi langit-langit itu tidak tampak, hanya gelap dan hitam saja yang membayang di matanya. Betapapun juga, Joko Pramono tidak menjadi putus asa menghadapi kenyataan bahwa dirinya benar-benar terancam bahaya maut ini. Ia melakukan hal yang terpenting, yaitu duduk bersilah di tengah-tengah ruangan gelap itu untuk mengumpulkan tenaga sakti dan menenangkan pikirannya. Ia maklum bahwa segala sesuatu yang menimpa dirinya harus diterima dalam keadaan tenang dan wajar, karena hanya ketenangan jiwanya sajalah yang akan mampu membuat ia kuat menghadapi segala kepahitan dan kemudian mengatasinya dengan langkah-langkah yang tepat. Teringatlah pemuda ini kepada sebuah di antara wajangan-wajangan resi mahasapati yang pada saat itu terngiang di telinganya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang menimpa dirimu, adalah sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus dapat menerimanya sebagai suatu kewajaran dan bersandarkan kesabaran dan ketenangan, kita harus berani memandang ke depan. Segala macam peristiwa yang menimpa diri kita, apabila sudah dikehendaki demikian oleh Seng Jagad Nata, pengatur dunia, takkan dapat dihindarkan oleh manusia, betapapun saktinya manusia itu. Maka, jalan satu-satunya bagi manusia makhluk lemah ini hanyalah bersandar kepada yang widiwi sesa dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh pasrah namun tidak melepaskan segala ikhtiar yang menjadi kewajiban manusia yang telah diberi perlengkapan sempurna untuk kewajiban itu. Joko Pramono Tekun mengheningkan cipta dan ia menanti datangnya kesempatan baik untuk menolong dirinya sendiri. Dia tidak takut, tidak gentar karena dia telah menyandarkan dirinya kepada kekuasaan dewa, sehingga andai kata kematian akan menjemputnya sekalipun, ia tidak merasa gentar karena maklum bahwa semua itu sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti desis ular. Joko Pramono bangkit berdiri, bersikap tenang waspada, bersiap-siap menghadapi hal yang seburuknya, tenaga sakti telah menjalar ke arah kedua lengannya. Akan tetapi tiba-tiba ia terbatuk karena mencium bau yang amat harum namun menyangat hidung, dan taulah ia bahwa pihak lawan telah menyerangnya dengan asap yang entah masuk di ruangan itu dari manalah menahan napas, lalu menggerak-gerakan kedua lengannya untuk mengusir asap harum menyangat hidung itu. Asap yang masuk berwarna putih dan menjadi buyar terkena sambaran angin pukulan Joko Pramono. Akan tetapi asap masuk makin banyak dan makin tebal, sedangkan Joko Pramono, biarpun telah menjadi pemuda sakti, namun tak mungkin dapat menahan napas selamanya. Akhirnya ia tersedak, terengah dan cepat ia duduk bersila, menghentikan perlawanan dan mengosongkan pikiran, siap untuk menerima datangnya maut yang tak dapat ia hindarkan lagi. Sungguh patut dikagumi Joko Pramono ini, biarpun masih amat muda akan tetapi sudah dapat menghadapi bahaya maut dengan sikap yang tenang, bahkan dapat mengatur diri sehingga andai kata ia mati, pikiran dan hatinya kosong, sikap yang amat sempurna. Sementara itu, Pusporini dan Setia Ningsih yang menjaga di luar bangunan tempat tahanan itu menjadi gelisah. Menanti adalah pekerjaan yang amat sukar dan berat. Apalagi menanti seperti mereka lakukan itu, menanti Joko Pramono yang memasuki tempat tahanan, yang mereka tahu amat berbahaya. Sukar ditentukan siapa yang lebih gelisah antara kedua orang wanita muda cantik itu, karena Setia Ningsih cemas memikirkan suaminya, sedangkan Pusporini tentu saja gelisah memikirkan keselamatan kekasihnya yang memasuki guha iblis seorang diri. Setelah lewat satu jam lebih belum juga Joko Pramono kembali, dan keadaan tetap sunyi senyap, Setia Ningsih tak dapat lagi menahan kegelisahan hatinya. Pusporini, mari kita masuk menyusul di Mas Joko Pramono, mencari kakang Mas Pangeran, kata Setia Ningsih dengan suara perlahan. Pusporini mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Tidak baik kalau kita pun pergi menyusulnya, Ayunda. Bukankah tadi Joko Pramono sudah meninggalkan pesan agar kita berdua menanti dan menjaga di sini? Ah, sudah begini lama dia pergi dan masih juga belum ada tanda-tanda dia kembali. Sampai kapan kita menanti di sini, adikku? Pepatkah kalau kita membiarkan dia menempuh bahaya untuk menolong kakang Mas Pangeran seorang diri? Bagaimana kalau Adi Mas Joko Pramono tertangkap pula? Kita harus menyusul, Rini, dan kalau kau tidak mau, biarlah aku pergi sendiri menyusul Joko Pramono dan menolong suamiku. Pusporini menghela nafas panjang. Memang sesungguhnya kekhawatiran hatinya tidak kalah besar, dan jawabnya tadi pun hanya untuk menutupi kekhawatirannya, atau untuk menghibur dirinya sendiri saja. Maka Is berkata, baiklah, Ayunda. Memang aku pun merasa heran mengapa dia belum juga kembali. Marilah, akan tetapi biar saya jalan di depan dan Ayunda di belakang. Kita harus berhati-hati sekali, Ayunda. Musuh kita terlampau keji dan curang, jangan khawatir, pusporini. Untuk menolong suamiku, aku siap menghadapi apapun juga, kedua orang wanita ini melangkah masuk melalui pintu gerbang yang tadi sudah dibuka Joko Pramono. Mereka berjalan dengan hati-hati, melihat pula para penjaga yang masih tertidur pulas di bawah pengaruh aji penyerepan mereka tadi, dan terus memasuki ruangan depan. Seperti halnya Joko Pramono tadi, mereka pun tiba di dalam ruangan yang berwarna hijau. Hanya bedanya, kalau tadi di sebelah belakang itu terdapat sebuah pintu kecil, kini pintu itu lenyap menjadi dinding rata, dan di sebelah kiri muncul sebuah pintu lain. Pusporini yang berjalan di depan dalam keadaan siap itu memberi tanda kepada Ayundanya dan mereka mendorong pintu sebelah kiri itu sehingga terbuka. Kakang Mas Pangeran Tanda Seru Setia Ningsih menjerit lirih dan berlari memasuki kamar itu ketika melihat suaminya duduk bersilah di atas sebuah pembaringan di sudut kamar. Ayunda, jangan Pusporini berseru. Istriku, jangan Mas Pangeran Panji Segit juga berseru ketika melihat istrinya dan Pusporini muncul di pintu. Akan tetapi Setia Ningsih tidak peduli dan sudah berlari masuk, lalu menubruk suaminya dan mereka berpelukan. Pada saat itu terdengar suara ketawa di belakang Pusporini yang cepat menengok, akan tetapi Kikolohangkoro dan Nidewi Nilamanik telah menyerangnya dari belakang menggunakan senjata mereka. Pusporini cepat meloncat ke belakang, ke dalam kamar itu karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari serangan senjata Nenggala dan kebutan yang ampuh itu. Akan tetapi begitu kedua kakinya menginjak lantai, pintu itu tertutup sendiri dan hanya terdengar suara ketawa Nidewi Nilamanik dan Kikolohangkoro di luar pintu. Ah, kalian terjebak tanda seru Pangeran Panji Segit berseru cemas. Pusporini menjadi marah sekali. Ia mengerahkan Aji kesaktiannya, menyalurkan tenaga sakti ke dalam lengannya, kemudian sambil memekik ia meloncat ke depan menghantam pintu itu. Des hebat bukan main hantaman darah perkasa ini sehingga seluruh dinding kamar itu tergetar, akan tetapi daun pintu hijau itu ternyata terbuat daripada baja yang kuat sekali dan tertutup oleh gerakan alat rahasia sehingga hanya tergetar saja dan tidak terpecahkan. Kembali Pusporini menghantam, sampai tiga kali tanpa hasil. Ia menjadi makin marah, bertolak pinggang menghadapi daun pintu lalu membentak, iblis-iblis laknat. Ni Dewi Ni Lamanik dan Ki Kolo Hangkoro, kalau memang kalian orang-orang sakti, bukalah pintu dan mari bertanding melawan Pusporini yang akan menghancurkan kepala kalian dan memecahkan dada kalian namun, yang menjawab tantangannya hanyalah asap putih yang masuk melalui dua buah lubang kecil di lantai. Asap itu masuk mengeluarkan suara mendesis seperti ular menyambar dan sebentar saja kamar itu penuh oleh asap yang berbau harum bercampur bau amis yang menyengat hidung. Awas asap beracun. Rakanda, Ayunda, bertiarap seru Pusporini. Pangeran Panji Sigit yang merangkul istrinya itu menarik tubuh setia ningsih dan mereka segera bertiarap di atas lantai, menelungkup. Adapun Pusporini, seperti juga yang dilakukan Joko Pramono tadi, menahan nafas dan mengerahkan hawa sakti untuk mengayun-ayun lengannya, mendorong dengan maksud mengusir asap itu keluar dari kamar. Sambaran angin pukulannya membuat asap itu buyar dan bergerak-gerak. Akan tetapi karena kamar itu agaknya memang tidak diberi lubang, asap yang buyar dan membubung ke atas itu menurun kembali, bersatu dengan asap baru yang keluar terus dari lantai sehingga menjadi tebal memenuhi kamar. Setelah melihat usahanya gagal, Pusporini melirik ke arah Pangeran Panji Sigit dan Setia Ningsih, melihat mereka itu telah roboh pingsan sambil berpelukan. Dia menarik napas panjang lalu duduk bersilah dalam keadaan samadhi, seperti yang dilakukan Joko Pramono tadi sehingga tak lama kemudian dia pun menjadi pingsan dalam keadaan duduk bersilah. Terima kasih telah menonton! Pria yang berpakaian serba putih sederhana menghentikan langkahnya menyaksikan peristiwa ini. Ia lalu memutar tubuh menghampiri pinggir sawah dan matanya sayu memandang ke arah kerbau yang digebuki. Pria ini masih muda sekali, usianya paling banyak 21 tahun, akan tetapi ia memiliki sepasang metah yang selain tajam berpengaruh, juga demikian penuh pengertian seperti yang hanya dimiliki oleh kakek-kakek pendeta yang sudah memiliki ilmu batin yang kuat. Pakaiannya sederhana sekali, akan tetapi tidak mengurangi ketampanan wajahnya yang berkulit putih halus seperti kulit tubuh wanita. Alisnya yang tebal hitam dan kelihatan garang itu tidak dapat menandingi kelembutan pandang matanya, sedangkan bibirnya seperti yang selalu tersenyum maklum, Seperti senyum seorang ayah melihat tingkah laku anaknya yang nakal dan masih kecil. Sudah, aman. Tiada gunanya menyiksa pembantumu dan tiada baiknya menurut hati yang digelapkan nafsu amarah, suara pemuda aneh ini demikian penuh ketenangan dan kesabaran, Begitu halus dan lemah lembut sehingga laki-laki yang marah dan menggebuki kerbaunya itu menghentikan perbuatannya dan menoleh dengan heran, Siap untuk menimpakan kemarahan dan kemendongkolan hatinya kepada orang yang berani mencegah dia menggebuki kerbaunya sendiri. Akan tetapi begitu bertemu pandang dengan mata pemuda itu, seolah-olah ada tetesan ambun dingin yang memadamkan semua api kemarahannya, bahkan membuat dia menjadi malu dan merah mukanya. Akan tetapi, ia hendak memeladiri dan mengusir rasa malunya dengan bantahan, sungguhpun kata bantahannya tidak terdorong kemarahan lagi, Orang muda, muda saja Maido, mencela. Kerbau ini malas dan bodoh, dia tidak mau menarik luku, habis kalau tidak digebuki apakah harus kutimang-timang pemuda itu memperlebar senyumnya yang sudah selalu siap di bibir, kemudian ia duduk di atas galengan sawah. Maaf, Paman. Aku tidak mencela atau Maido, hanya ingin mengingatkan Paman bahwa kerbau itu adalah pembantu Paman. Dia mogok bekerja karena lelah dan kurasa bukan hanya hari ini dia membantu Paman meluku sawah. Manusia telah dikurniai akal budi sedangkan kerbau dikurniai tenaga, sehingga dengan akalnya, manusia dapat mempergunakan tenaga kerbau untuk membantunya meluku sawah. Padahal, meluku sawah atau bekerja untuk mencari pengisi perut adalah menjadi kewajiban si manusia sendiri. Setelah dapat mempergunakan akal sehingga kerbau dapat membantu, manusia seharusnya berterima kasih, tidak hanya kepada Seng Hyang Wisesa yang berkahnya begitu melimpah-limpah kepada manusia, juga kepada kerbau yang membantunya. Kerbau mogok bekerja tentu ada sebabnya, mungkin dia lelah, mungkin dia sakit, karena kerbau termasuk binatang, makhluk yang selalu bergerak berdasar kewajaran, tidak seperti manusia yang lebih condong kepalsuan dan tidak wajar. Seperti tidak wajarnya perbuatan paman menggebuki kerbau yang selalu menjadi pembantu paman, petani itu melongo dan hanya bisa menangkap sedikit saja dari ucapan yang mengandung arti dalam dan sukar itu. Akan tetapi dia tidak mau menarik luku, berarti membuat pekerjaan terbengkalai, padahal tanah ini perlu dibuka cepat-cepat agar jangan terlambat kalau hujan turun sifat manusia memang tidak mengenal budi, berdasar watak ingin senang sendiri, paman. Kurasa sudah ribuan kali kerbau ini membantu paman meluku sawah, akan tetapi satu kali saja dia mogok, yang ribuan kali itu tak teringat lagi oleh paman sehingga paman tega untuk menyiksanya, petani itu kini melepaskan gagang lukunya dan membalikan tubuh, menghadapi langsung pemuda itu, tidak seperti tadi yang hanya sambil menoles saja. Eh, Kisanak, engkau masih muda akan tetapi bicaramu seperti seorang pendeta saja. Bicara sih mudah, hanya menggoyang lidah menggerakan bibir, akan tetapi yang menjalankan ini yang sukar. Kalau kerbaunya tidak mau membantu, habis aku harus berbuat bagaimana paman keliru. Bicara tidaklah mudah, kalau kita tahu bagaimana harus bicara. Apa yang masuk ke dalam mulut haruslah yang baik dan bersih agar kesehatan kita selalu terjamin. Sebaliknya apa yang keluar dalam mulut pun harus selalu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau kerbau paman mogok bekerja karena lelah atau sakit, sebaiknya dia dibiarkan beristirahat dan makan, sedangkan soal pekerjaan dapat paman lanjutkan dengan cangkul, petani itu melototkan matanya. Orang muda, engkau merasa pintar, ya? Kalau cuma begitu, tak perlu kau nasah hati. Tidak urung aku yang disuruh bekerja, sedangkan untuk menyelesaikan sawah ini hanya dengan sebuah pacul, tentu tidak selesai dalam tiga hari paman butuh bantuan. Biarlah aku membantumu, paman. Pemuda itu menyingsingkan lengan baju dan celananya, kemudian turun ke sawah. Hem, Andika seorang pemuda yang aneh. Apa maksudmu mencampuri urusan orang lain, mencela dan membantu? Apakah pamrihmu hendak membantuku, orang muda pamrih? Perbuatan yang berpamrih bergelimang kepalsuan, paman. Membantu orang lain didasari pamrih, bukanlah bantuan namanya, melainkan usaha tercapainya pamrih itu sendiri. Bagiku, membantumu bekerja adalah wajar, paman. Andika membutuhkan bantuan karena kerbaumu mogok, dan aku datang membantu, itu sudah wajar, sudah tepat, seperti tepatnya orang lapa makan dan orang haus minum. Ada pamrih apalagi pemuda itu lalu menuntun kerbau yang mogok tadi dan anehnya kerbau itu menurut saja dituntun minggir, tidak seperti tadi, digebuki masih tetap mendekam. Setelah kerbau dan lukunya dibawa ke pinggir, pemuda itu lalu mengambil cangkul dan tanpa banyak cakap lagi mulailah mencangkuli tanah yang belum terluku. Petani itu memandang dengan mat lebar, lalu menggeleng-geleng kepala tidak mengerti akan sikap pemuda ini, akan tetapi diam-diam girang juga hatinya mendapat seorang pembantu sukarlah yang melihat caranya mengayun cangkul boleh diharapkan akan dapat mengejar ketinggalan pekerjaannya karena kerbau mogok tadi. Ia pun lalu menyambar cangkul sebuah lagi dan bekerja tekun seperti lajimnya para petani bekerja di sawah. Kelihatannya biasa saja pemuda itu bekerja, akan tetapi betapa girang dan herannya petani itu ketika melihat bahwa hasil cangkulnya pemuda itu 4-5 kali lebih cepat dan banyak daripada hasil pekerjaannya sendiri. Dengan demikian maka dibantu pemuda ini tidaklah lebih lambat daripada kalau dibantu kerbaunya menarik luku. Lewat tengah hari, seorang gadis ke sawah itu membawa sebuah bakul berisi nasi bersama sambal wijen dan ikan lele bakar. Bakul itu disunggi di atas kepala, dipegangi tangan kiri sedangkan tangan kanannya mencangking sebuah kendi berisi air. Pak, berhenti dulu. Mengasoh dan makan serunya dengan suara yang renyah melengking. Wah, kau sudah datang, mil siapkan dua pin cuk, pining daun pisang, kami sudah lapar sekali gadis yang usianya paling banyak 17 tahun, bertubuh ramping padat berkulit hitam manis dengan wajah yang manis sekali itu mengangkat muka memandang ke arah pemuda berkulit putih yang membantu ayahnya. Kebetulan pada saat itu si pemuda juga menengok ke arahnya dan si gadis tersenyum malu-malu, kemudian menjawab, Baik, Pak Hayo mengasoh dan makan dulu, nak, pemuda itu mengangguk, melepas cangkulnya dan menghapus peluh di dahi dengan lengannya. Kemudian mereka berdua mencuci tangan dengan air kendi lalu duduk di atas galengan sawah. Pemuda itu mendapat kenyataan betapa gadis petani ini benar-benar manis dan cantik sekali, kecantikan asli tanpa bantuan beda dan mangir sehingga ia memandang kagum. Paman, anak daramu cantik dan manis sekali kata pemuda itu. Kembali petani itu terbelalak melihat sikap dan ucapan yang belak-belakan dan tulus ini, akan tetapi bagus setah sebagai seorang pria yang sudah banyak pengalaman ia tidak melihat adanya pandang matuk kurang ajar sehingga kembali ia tertegun. Pemuda ini benar-benar seorang manusia aneh dan tidak lumrah. Akan tetapi pujian yang membuat gadis itu tiba-tiba melengos dan menyembunyikan mukanya yang menjadi merah itu membuat hati kakek petani ini gembira, akan tetapi berbareng juga mengingatkan kakek itu akan kesulitan yang dihadapinya. Itulah yang membuat aku tadi mengebuki kerbauku, nak, Pak Tanda Seru. Si Wej kau gebuki? Kenapa tiba-tiba gadis itu bertanya sambil memandang bapaknya? Dia mogok, mungkin sakit Tanda Seru ah, kasihan si Wej Tanda Seru gadis itu lalu bangkit berdiri dan berlari menghampiri kerbau yang kini makan rumput di pinggir sawah. Ketika berlari, tubuh ramping padat itu mendatangkan pemandangan yang amat mempesonakan. Paman, apakah artinya ucapanmu tadi tanya si pemuda sambil mengepal nasi dicocol sambal dan ditemani secuil daging ikan lele panggang, lalu memasukannya ke mulut? Petani itu mengunyah nasi yang memenuhi mulutnya dan menelan dengan anggukan kepala, kelihatan nikmat sekali. Memang sesungguhnya lah bahwa kenikmatan makan seorang petani yang telah bekerja keras dan lelah di bawah terik panas matahari biarpun hanya nasi dengan sambal, mengatasi kenikmatan makan seorang raja yang menghadapi hidangan puluhan macam banyaknya. Memang demikian, nak. Suterni anakku itu amat cantik, kembangnya dusun ini, dan kecantikannya itulah yang memaksa aku tadi naik darah mengebuki kerbauku. Soalnya kepala dusun menjatuhkan pajak yang amat besar berupa hasil sawahku, lebih setengahnya diharuskan untuk disetorkan kepadanya. Karena tahun-tahun yang lalu hasil sawahku kurang baik dan mendiang istriku pada waktu itu sakit-sakit saja sehingga mengeluarkan banyak biaya, maka aku jadi berhutang banyak pajak. Akhir-akhir ini, melihat kecantikan anakku, ketua dusun menyatakan bahwa kalau panen depan ini aku tidak dapat melunasi hutang, jalan satu-satunya agar Gusti Patih, yaitu yang menguasai daerah pertanian di sini, tidak marah, aku harus menyerahkan sutarni kepada kepala dusun untuk dipersembahkan kepada Gusti Patih. Katanya untuk dijadikan abdi dalam, akan tetapi aku sudah tua dan sudah banyak mendengar bahwa petani itu menunda kata-katanya dan celingukan ke kanan-kiri. Bahwa bagaimana, paman bahwa Gusti Patih paling gemar akan gadis-gadis muda yang cantik, untuk diselir tentunya, kakek itu berbisik. Demikianlah, aku harus bekerja keras agar panen depan dapat melunasi hutang atau akan menjadi korban lahan aku karena kecantikannya. Ketika si weh mogok, aku menjadi marah tadi, pemuda itu mengangguk-angguk. Ahaha, tepatlah pendapat orang-orang pandai di zaman dahulu bahwa setiap hal yang mendatangkan kesenangan, pasti dapat pula mendatangkan kesusahan, seperti halnya engkau mempunyai seorang anak gadis cantik, paman. Di samping mendatangkan kesenangan dan kebanggaan, sekarang ternyata mendatangkan kesusahan dan kesulitan. Akan tetapi, tidak ada hal yang tak dapat diatasi dengan akabat, paman, akal budi bagaimana? Satu-satunya jalan harus membayar hutang, kakek itu menghela nafas dan melanjutkan makannya. Gadis sitam manis itu, Sutarmi, kini kembali ke situ setelah tadi mengelus-elus leher dan kepala si wej. Pak, lain kali jangan menggebugi si wej, kasihan katanya merengut. Memang, mi seharusnya engkau lah yang ku gebuki karena kecantikanmu. Kalau saja engkau tidak secantik ini tentu tidak akan terpilih sebagai abdi dalam gusti patih, ayahnya mengomel. Ah, bapak kembali membingungkan hal itu. Sudah ku katakan bahwa panen depan ini kita pasti akan dapat melunasi pajak. Kalau tidak pun, aku akan bekerja keras di kepatian, tidak akan mengecewakan bapak. Pula, apa sih jeleknya menjadi abdi dalam kepatian, pak ayahnya menggeleng-geleng kepala. Ah, engkau tidak tahu, engkau tidak tahu dan kalau sudah tahu akan terlambat. Lebih baik engkau bermuka buruk akan tetapi terhindar daripada malapetaka, paman. Ku rasa kalau paman hanya menghendaki adik ini menjadi buruk mukanya, mudah sekali, apa kau bilang? Apa maksudmu? Tanya petani itu menghentikan cucuran air kendi yang tengah di gelogoknya. Aku mempunyai semacam obat yang akan membuat muka adik Sutamni menjadi belang-belang dan hitam-hitam sehingga ketua dusun akan jijik melihatnya, aku tidak mau. Aku tidak mau mukaku menjadi menjijikan Sutamni berkata dan memandang wajah pemuda tampan itu dengan marah. Pemuda itu tersenyum. Bukan menjadi buruk seterusnya, dik. Melainkan buruk dan belang-belang menghitam karena obatku dan untuk menghindarkan adik daripada incaran ketua dusun. Kalau bahaya telah lewat, dengan obat lain wajah adik akan menjadi bersih dan halus kembali, eh haha tanda tanya. Betul kah ayah dan anak itu memandang pemuda itu penuh keheranan, juga penuh harapan. Paman dan adik Sutamni membutuhkan jalan keluar untuk menghindarkan hal yang tidak kalian sukai, dan aku dapat memberi jalan itu, tentu saja aku tidak berbohong. Aku akan membuat muka adik Sutamni menjadi buruk sekali dan Paman dapat mengatakan bahwa dia terkena penyakit. Kutanggung tidak akan ada dukun yang mampu mengobatinya. Kemudian, kalau bahaya sudah lewat, atau sebaiknya kalau Paman dan adik pindah saja ke daerah lain, dengan obat lain, muka yang menghitam itu akan dapat bersih kembali, petani itu berseri wajahnya. Ah, akal ini bagus sekali. Anak muda yang aneh dan budiman. Lekas kau berikan obat pemunah muka cantik menjadi muka buruk itu obatnya ada pada telapak tanganku, Paman. Ada pun obat penawarnya, cukup dipupuli tanah sawah. Bolehkah ku coba sekarang cobalah, cobalah tanda seru petani itu mendesak. Pemuda itu menghampiri Sutamni yang duduk bersimpuh. Pengadahkan mukamu dan pejamkan matamu, dik. Aku akan mengubah kulit mukamu menjadi buruk, sejenak matu gadis itu menatap wajah si pemuda, akan tetapi ketika pandang mereka bertemu, gadis itu mendapat perasaan yang aneh, yang membuat ia menaruh kepercayaan besar dan perasaan pasrah. Ia mengangguk, kemudian mengangkat muka dan memejamkan matanya. Akan tetapi hanya sebentar karena ia membuka matanya kembali dan bertanya, sakitkah pemuda itu tersenyum lebar dan menggeleng kepala. Setelah Sutamni memejamkan matanya kembali, pemuda itu lalu menggunakan tangan kiri untuk memegang dagu kecil meruncing manis itu, dan mengusapkan telapak tangan kanannya di seluruh muka Sutamni. Sutamni terdengar nafas tersentak ketika si petani melihat betapa muka anaknya secara mendadak telah berubah hitam. Kalau hanya hitam saja dan merata, tidak apa. Akan tetapi hitamnya tidak rata, totol-totol sehingga membuat muka itu menjadi buruk sekali. Pemuda itu melangkah mundur dan duduk lagi sambil berkata, sudah selesai, dik. Sutamni membuka matanya, memandang pemuda itu yang tersenyum-senyum dan mengira bahwa tentu pemuda itu membohonginya karena ia sama sekal tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi ketika ia memandang wajah ayahnya yang melotot matanya dan melongo mulutnya, gadis ini cepat lari mendekati kali kecil di pinggir sawah untuk melihat bayangannya sendiri di air. Ia menjenguk dan, tiba-tiba ia menangis. Aku tidak mau begini, hii-hii, aku tidak mau tanda seru. Kembali ia menjenguk dan memandang ke air dengan air matu bercucuran dan kembali menjerit-jerit dan menangis. Kemudian Sutamni lalu menggunakan air kali untuk mencuci mukanya, menggosok-gosoknya dengan tangan dan ujung kemban. Ketika ia bercermin lagi di air dan melihat mukanya masih tetap belang-belang hitam, ia lalu mengambil batu dan menggosok-gosok mukanya dengan batu dan mencucinya kembali. Akan tetapi hasilnya tidak ada, mukanya tetap totol-totol hitam dan buruk sekali. Aku tidak mau tanda seru. Ah, engkau manusia kejam, mengapa membuat mukaku menjadi begini? Tanda tanya dalam kesedihan dan kemarahannya. Sutarmi lalu berlari menghampiri pemuda itu dan menggunakan kedua tangannya hendak memukul dan mencakar. Tarmi, jangan teriak ayahnya yang maju dan memegangi kedua tangan anaknya. Sutarmi menangis mengguguk. Pak, lebih bal aku mati saja, hii-hii, mukaku menjadi begini buruk menjijikan tanda seru jangan khawatir, ditarmi. Sudah ku katakan tadi bahwa segala macam obat atau air tidak akan mampu menghilangkan warna hitam itu, dan segala dukun takkan mampu mengobati. Akan tetapi kalau engkau menghendaki kulitmu kamu pulih kembali, kau pupuri dengan tanah sawah, jika Seng Hyang Widi menghendaki, pasti akan pulih kembali. Mendengar ini, Sutarmi merenggutkan tangannya terlepas dari ayahnya, lari ke tengah sawah, mengambil lumpur dan memupuri mukanya dengan lumpur sampai rata. Saking tergesa-gesa, matanya kemasukan lumpur dan ia tersandung-sandung ketika lari ke air untuk mencuci mukanya yang penuh lumpur. Sekali saja ia menyiramkan air ke mukanya, warna hitam itu lenyap sama sekali. Tarmi bercermin dan melihat mukanya sudah pulih kembali, ia menangis lagi saking girangnya. Wah-wah, Tarmi. Apakah hengka sudah menjadi gembelung, gila? Mukamu menjadi hitam menangis, sekarang sudah pulih menangis juga berduka mengeluarkan air mata, bersuka juga mengeluarkan air mata. Duka maupun suka bagi air mata memang sama saja, paman, hanya merupakan permainan hati manusia. Kemudian pemuda itu berkata kepada Tarmi yang sudah berhenti menangis, bagaimana, dik? Sudah percayakah engkau? Apakah sekarang engkau suka membiarkan mukamu kubikin hitam lagi untuk menghindarkan dirimu daripada bahaya dan menghindarkan ayahmu dari kesusahan harus kau lakukan, anakku? Sampai urusan ini beres dan bahaya lewat, kelak mudah saja mengobati mukamu, di mana-mana di dunia ini terdapat tanah sawah. Sutarmi memandang pemuda itu, mengangguk sambil tersenyum. Kini ia mengangkat mukanya dengan muka berseri dan memejamkan matanya ketika pemuda itu mengusap mukanya dengan telapak tangan kanan sehingga muka gadis itu kembali menjadi belang-belang menghitam, buruk dan menjijikan dalam pandangan pria yang matanya bernapsu. Seperti tadi, Sutarmi bercermin di air dan kini ia tertawa geli. Paman, dan dik Tarni, sekarang perkenankan aku pergi, tanpa menanti jawaban pemuda itu menghampiri kerbau dan menepuk-nepuk pundaknya. Kerbau, bantulah majikanmu. Memang sudah menjadi nasibmu harus membantu manusia, berbahagialah dalam menunaikan kewajibanmu. Ia lalu membalikan tubuhnya dan melangkah pergi dari pinggir sawah, diikuti pandang matu, Tarni dan pandang mata petani itu yang terbelalak keheranan melihat kini kerbaunya bangkit berdiri dan tampak segar bersemangat. Nanti dulu, nak. Perkenalkanlah namamu Tanda Seru. Pemuda itu menghentikan langkah, menoleh dan berkata sambil tersenyum, namaku Bagus Seta. Paman ia lalu membalikan tubuh dan berjalan pergi lagi dengan langkah ringan. Bagus Seta kini telah menjadi seorang pemuda yang berpakaian sederhana dan mempunyai wibawa yang aneh. Gerak-geriknya halus, sikapnya bersahaya, sama sekali tidak membayangkan kekuatan, akan tetapi sepasang matanya yang jernih itu mengandung pengaruh halus yang akan melemahkan hati orang yang keras, dan akan mendatangkan rasa segan karena seolah-olah pandang matu itu dapat menjenguk di dasar yang paling dalam dari hati orang. Ia baru beberapa pekan turun dari puncak gunung Bromo, puncak terakhir di mana ia dibawa gurunya, Seng Sakti Bagawan Eka Denta, setelah selama lima tahun gurunya membawanya ke puncak-puncak gunung hampir di seluruh tanah Jawa. Masih bergema di telinganya pesan gurunya ketika menyuruhnya meninggalkan puncak, Kulub Bagus Seta, kini telah tiba saatnya engkau harus turun gunung dan tiba saatnya kita harus saling berpisah. Kiranya tidak perlu lagi kuulangi semua wajangan dan pelajaran yang telah kuberikan kepadamu selama ini. Dan aku pun tidak akan memaksamu melakukan sesuatu karena segala sesuatu yang akan kau lakukan adalah bebas dan terserah atas keputusanmu sendiri, Kulub. Hanya satu hal saja yang kuingin ingatkan kepadamu agar kau camkan di dalam hati sanuberimu, hamba siap mendengarkan petunjuk eang dan siap pula melaksanakan segala perintah eang, kata Bagus Seta ketika kakek itu berhenti sebentar untuk menghirup udara sejuk bersih puncak gunung Bromo. Ingatlah selalu bahwa tidaklah sia-sia manusia dihidupkan di dunia ini. Hidup adalah perjuangan yang tak kunjung henti, perjuangan menuju ke titik terakhir yang menjadi puncak kesempurnaan. Hidup barulah tidak sia-sia dan berhasil apabila engkau selalu radar bahwa perjuangan itu adalah pelaksanaan kewajiban. Tanamkan dalam sanuberimu bahwa setiap gerak hidup harus didasari pelaksanaan kewajiban itulah. Apakah kewajiban manusia hidup? Tengoklah di sekelilingmu, Kulub. Pandanglah seng suria dan kenalilah sifat-sifatnya, pandanglah bulan dan bintang, awan dan angin, segala macam tertumbuhan dan segala makhluk. Adakah makhluk yang tiada manfaat atau kegunaannya dalam dunia, yaitu kegunaan atau kemanfaatannya bagi benda atau makhluk lain? Kalau toh adakah temukan benda atau makhluk yang tidak berguna bagi yang lain, hal itu hanya karena engkau belum mengerti akan kegunaannya, masih belum terbuka rahasia alam yang ada pada benda atau makhluk yang kau anggap tidak berguna itu. Semua benda dan makhluk di dunia ini bermanfaat bagi makhluk dan benda lain. Dan itulah kewajiban diciptakannya semua alam maya pada dan isinya. Berguna bagi benda dan MAHLUK lain. Lebih mudah lagi, bagi manusia kewajibannya adalah berguna bagi manusia lain. Dengan demikian, maka engkau berarti telah hidup sesuai dengan kehendak alam, berarti sudah wajar dan dapat menuju ke titik kesempurnaan itu. Nah, selamat berjuang, kulup Bagus Setah. Wajangan-wajangan gurunya masih teringat semua oleh Bagus Setah. Semudah itu ia telah digembleng oleh gurunya dalam hal ilmu-ilmu kesaktian dan wajangan-wajangan kebatinan yang dalam. Semudah itu ia sudah dapat menangkap inti sari wajangan gurunya. Bahwa ia harus memanfaatkan hidupnya bagi kepentingan orang lain, karena inilah kewajibannya. A, inilah tugas hidup dia sebagai manusia. Adapun apa dan bagaimana pilihannya dalam sepak terjangnya, oleh gurunya diserahkan kepada dirinya sendiri, berarti diserahkan kepadanya untuk menilai dan memilih. Bagus Setah adalah putra seorang satria. Adipati Tejolaksono, seorang sakti yang berjiwa patriot, yang rela berkorban untuk Nusa dan bangsanya. Sifat ini, sifat ayahnya, ibunya, bahkan sifat nenek-neneknya yang juga semua berjiwa patriot, membekas di dalam sanubarinya. Karena itu, ada juga niatnya untuk menghambakan diri kepada Nusa dan bangsanya, menentang kekuasaan-kekuasaan yang hendak menyengsarakan Nusa bangsanya. Pertemuannya dengan petani yang menyinggung soal wataki patih jenggala, yang sewenang-wenang dan suka sekali mempermainkan anak gadis orang, membangkitkan pula semangat patriotiknya ini. Dia harus meninjau ke jenggala sebelum ia mencari ayah bundanya. Harus meninjau jenggala karena keadaan paman tadi mencerminkan kelaliman yang berkuasa di kerajaan itu. Dan jenggala termasuk kerajaan yang harus pula dibelanya, karena jenggala adalah kerajaan keturunan Mataram. Pertemuannya dengan petani ayah sutarni itulah yang menggerakkan hati bagus setah sehingga menggerakkan pula kakinya untuk memblok menuju kerajaan jenggala. Di sepanjang perjalanan, makin dekat dengan kota raja jenggala, makin banyaklah mendengar keluh kesah rakyat akan kelalilam para pamong peraja jenggala. Bukan ini raja yang menarik hatinya, melainkan kenyataan bahwa kini rakyat setengah dipaksa oleh para pamong peraja untuk mengganti agama Wisnu menjadi agama Siwa dan agama Buddha. Bahkan ada didengarnya berita bahwa para pendeta Wisnu banyak yang lenyap secara aneh, dan bahwa sebagian kecil sisa pendeta-pendeta Wisnu kini terpaksa melarikan diri dan bersembunyi ke gunung-gunung yang sunyi OO, MCHDWKZ, OO kita tinggalkan dulu bagus setah untuk menjenguk keadaan di dalam tempat tahanan di Istana Jenggala. Di dalam sebuah ruangan tahanan yang berbentuk persegi dan terbuat daripada dinding batu-batu tebal tampak empat orang muda terbelenggu dengan rantai-rantai baja yang amat tebal dan kuat. Kedua lengan mereka, pada pergelangan tangan, terbelenggu dan karena rantai itu dikaitkan pada besi pengait yang dipasang di dinding di atas kepala mereka, maka mereka berempat terpaksa mengangkat kedua lengan mereka di kanan-kiri dan dalam keadaan seperti itu sukar sekali bagi mereka untuk mencoba melarikan diri atau mempergunakan kekerasan. Mereka dibelenggu pada dinding itu berjajar. Paling kanan adalah Puspol Rini, di sebelah kirinya Joko Pramono kemudian Setia Ningsih dan paling kiri adalah Pangeran Panji Sigit. Ketika mereka berempat itu siuman dari pingsan, mereka mendapatkan diri mereka telah berada di dalam kamar tahanan ini. Pangeran Panji Sigit menoleh ke kanan, terkejut melihat Joko Pramono juga terbelenggu di sebelah kanan istrinya bersama Puspol Rini. Mereka berpandangan Matu dan Pangeran itu berkata dengan suara dingin dan tajam lebih pedang habis di asah. Joko Pramono, setelah Hengkau berhasil memikat burung, mengapa tidak memelihara dan menjaga burung itu baik-baik akan tetapi membiarkannya celaka dan terancam. Mau tentu saja Joko Pramono tahu apa makna ucapan ini, akan tetapi ia sudah maklum betapa Pangeran ini, seperti halnya Puspol Rini, juga menjadi korban tipu muslihat keji dan curang dari Suminten. Maka dengan sikap sabar dan bibir tersenyum ia menjawab, kakang Mas Pangeran, burung itu suci. Tidak terpikat dan juga tidak pernah kupikat, melainkan sedang gelisah mencari pasangannya yang terkurung dan aku bersama Puspol Rini hanya membantunya untuk berusaha menolong pasangannya, Joko Pramono. Sungguh pun rayuanmu berhasil menjatuhkan hati istri orang, jangan harap akan dapat menjatuhkan hatiku, setelah mataku sendiri menyaksikan semua yang terjadi. Aku tidak mendendam, aku rela menyerahkannya kepadamu, rela mengalah kalau memang dia cinta kepadamu, aku, aku, kakang Mas Pangeran terdengar setia ningsih menjerit lirih di sampingnya, sedangkan Puspol Rini berbisik kepada Joko Pramono, kau maafkanlah dia seperti engkau memaafkan aku, Joko, Joko Pramono tersenyum dan memandang ke depan. Tidak ada yang dimaafkan, Rini, karena memang seperti engkau juga, dia tidak bersalah. Melainkan si iblis bertina itulah yang bersalah, Rakanda Pangeran, jangan menuduh yang bukan-bukan terhadap Joko Pramono. Dia telah mengerahkan seluruh daya dan tenaganya untuk menolong kita, bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk kita. Dia bersama Puspol Rini sekarang ikut pula tertawan, untuk siapa lagi kalau bukan untuk membelak kita. Paduka telah hilaf, terjebak menjadi korban tipu muslihat keji yang juga mengorbankan Puspol Rini. Tahukah Paduka, bahwa karena kesalahpahaman yang sama seperti Paduka, Puspol Rini hampir saja membunuh Joko Pramono yang tidak berdosa dengan singkat. Namun jelas Setia Ningsih lalu menceritakan semua peristiwa yang terjadi di dalam taman, kemudian tentang pertemuan mereka dengan Ki Wiraman dan Widawati, tentang Ki Mitra yang mereka percaya itu sesungguhnya Ki Mitra palsu, Metu-Metu yang sengaja dipergunakan oleh Suminten untuk memalsu Ki Mitra yang telah dibunuh. Pangeran Panji Sigit mendengarkan dengan Metu, terbelalak, mukanya menjadi berubah-ubah, sebentar merah sebentar pucat. Apalagi ketika ia mendengar penjelasan dari Puspol Rini kemudian dari Joko Pramono, tak tertahankan olehnya lagu dua titik air Metu membasai pelupuk matanya ketika ia memandang kepada Joko Pramono. Dimas Dimas Joko Pramono, maukah Handika mengampuni aku yang seperti buta Metu ini katanya dengan suara mengdutar saking terharu. Joko Pramono tersenyum lebar. Kakang Mas Pangeran, paduka tidak bersalah apa-apa, bahkan saya merasa terharu sekali mendengar ucapan dan menyaksikan sikap paduka tadi. Sungguh sikap yang bijaksana dan saya sendiri tak mungkin dapat bersikap sebijaksana paduka andai kata saya yang tertipu seperti paduka. Sekarang tidak perlu kiranya persoalan itu dibicarakan karena sudah jelas bahwa kita semua menjadi korban tipu muslihat keji wanita iblis itu dan bahwa semenjak kita berempat menjejakan kaki di kota raja ini, kita telah berada dalam cengkeraman mereka, sudah diawasi seluruh gerak-gerik kita. Sekarang kita tertawan, jalan satu-satunya hanya dapat menyerahkan diri dalam tangan dewata sambil bersikap waspada akan gerak-gerik mereka selanjutnya. Andika hebat dan mengagumkan sekali, Dimas. Apapun yang terjadi, aku tidak menyerah terhadap bujukan Sumintan yang berusaha menarik kita menjadi sekutunya. Daripada mengkhianatikan jenggrama, lebih baik aku tewas di tangan iblis bertina itu, tepat sekali, Kakanda. Saya pun rela tewas di samping Kakanda sebagai Dharma Bakti kita terhadapkan Jenggama Prabu dan terhadap kerajaan Paduka, Jenggala, kata Setia Ningsih. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh wanita iblis itu terhadap kita, kata Joko Pramono. Dan apa yang dilakukan selanjutnya oleh Sumintan segera dihadapi oleh empat orang muda itu. Sumintan adalah seorang wanita yang kukuh dalam mengejar hasrat hatinya. Ia masih tergila-gila kepada pangeran Panji Sigit, dan takkan puaslah hatinya kalau hasrat itu belum terpenuhi. Daya upaya dengan musliat yang betapa rendah dan keji sekalipun akan ditempuhnya untuk mencapai cita-cita hatinya. Tidak sampai lama setelah mereka berempat sadar, pintu kamar tawanan yang kokoh kuat itu terbuka dan tampaklah Sumintan yang dikawal oleh enam orang pengawal bersenjata tombak. Kalian menanti dan menjaga di luar kata Sumintan dengan suaranya yang serak basah mengandung penuh getaran nafsu berahi. Enam orang pengawal yang muda-muda dan kelihatan gagah dan kuat itu membungkuk dengan hormat dan menjaga di luar pintu, sedang Sumintan lalu melangkah masuk dan menutupkan daun pintunya. Ia melangkah maju dan berdiri dalam jarak yang cukup aman, sejauh dua meter sehingga andai kata empat orang tawanan itu yang hanya dapat menggunakan kaki menyerang nyatakan dapat mencapai tubuhnya. Ia tersenyum manis sekali, lalu mengjeleng kepalanya dan berkata, sungguh sayang sekali bahwa empat orang muda belia yang gagah perkasa, wanitanya cantik-cantik dan prianya tampan-tampan akhirnya harus mengakhiri hidup dalam keadaan begini menyedihkan. Aku sendiri ikut terharu dan bersedih, akan tetapi apakah yang dapat ku lakukan setelah kalian berempat menjadi pemberontak-pemberontak yang membahayakan kerajaan jendala Sumintan, wanita iblis yang kelak menjadi intip neraka jahannam pangeran Panji Sigit memaki penuh kemarahan Karena ia teringat betapa wanita itu telah mengatur tipu muslihat keji sehingga ia sampai kehilangan kepercayaan akan kesetiaan istrinya, bahkan telah menjatuhkan tuduhan rendah terhadap Joko Pramono. Tak perlu memutar lidahmu yang seperti lidah hular bercabang. Kami tidak akan mendengarkan dan kalau kau hendak membunuh kami, lakukanlah, kami adalah orang-orang berjiwa satria yang tidak gentar menghadapi kematian duh pangeran yang bagus seperti Harjuna, yang gagah perkasa seperti gatut kaca, betapa gagah beraninya engkau. Sumintan takkan pernah meragukan kegagahanmu, pangeran. Akan tetapi kau lihatlah baik-baik keadaan istrimu, keadaan Joko Pramono dan Puspor ini. Tidakkah engkau merasa kasihan kepada mereka bertiga ini, pangeran? Mengapa engkau begini kukuh mempertahankan kegagahan dan kekesatriaan sendiri tanpa mengingat akan kehidupan mereka bertiga ini? Engkau menyerahlah dan menjadi pangeran terhormat di sini, menghentikan permusuhanmu denganku, dan aku berjanji akan membebaskan mereka bertiga ini. Tidakkah ini amat murah hati dariku? Tiga orang yang kau hormati dan kau kasihi ini ku bebaskan dan sebagai tebusannya, engkau bersekutu dengan aku, meraih kebahagiaan bergelimang kesenangan di sini sebagai seorang pangeran, Ah, tidak. Sebagai pangeran mahkota di sini hebat dan muluk bukan main bujuk rayu ini sehingga hati setia ningsih menjadi amat khawatir, akan tetapi karena ia percaya penuh kepada suaminya, ia tidak berkata sesuatu, hanya memandang sumintan dengan sinar mata penuh kebencian. Memang sejenak pangeran panji segi termenung dan memikirkan penawaran ini. Ia tidak berpikir demi, keselamatan dan kepentingan dirinya sendiri. Sama sekali tidak. Jauh daripada itu. Yang dipikirkan sekarang adalah kemungkinan membebaskan tiga orang muda itu, terutama sekali istrinya, setia ningsih. Kalau ia berpura-pura menurut dan menyerah, kemudian istrinya, Joko Pramono dan Puspor ini sudah dibebaskan, bukankah dia dapat memberontak sampai terbunuh mati OO0DW0O?